Dan kita ke isu viral yang berikutnya, Fajar, di mana serikat bekerja atau serikat buruh menuntut adanya kenaikan upah minimum upah sebesar 7% sampai dengan 10%. Penetapan upah tahun depan akan menjadi polemik, pasalnya para buruh tahu pengusaha akan menolak tuntutan mereka. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timbul Siregar, mengatakan bahwa seperti biasa, sebagai masalah tahunan penetapan upah minimum untuk tahun depan menjadi polemik. Kalangan pengusaha menginginkan kenaikan yang rendah, sementara kalangan pekerja mengharapkan kenaikan upah minimum tahun depan sekitar 7 hingga 10%. Di PP36 tahun 2021 tentang pengupahan penetapan upah minimum provinsi dituangkan dalam keputusan gubernur dan diupah minimum paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan. Sementara upah minimum ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diupah minimumkan paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan. Upah minimum berlaku tanggal 1 Januari di tahun berikutnya. Terkait dengan isu pilih lakitan kedua, ada komentar dari Antoni Kawi. Nah ini Antoni Kawi bilang minta naik gaji, lalu duit banyak dan inflasi meningkat, lalu harga naik, gaji jadi kurang lagi, lalu minta naik gaji lagi. Oke, berikutnya ini komen dari B. Sunarto. Ini pendapat saya pribadi ya, memang benar kenaikan gaji itu perlu karena kebutuhan terus meningkat. Tetapi daripada kita nuntut untuk kenaikan upah, lebih baik nuntut penyerapan tenaga kerja aja. Karena dengan begitu lebih banyak masyarakat yang terbantu, lebih baik perut tak kenyang daripada perut kelaparan. Nah ini kemudian dari Maria Leni 3698, pengusaha gulung tikar deh. Waduh terkait isu pilih lakitan kedua kali ini mangi, apa yang bisa kita cermati sebetulnya dari rencana untuk permintaan kenaikan gaji para buruh di tahun depan? Oke, soal kenaikan gaji atau kenaikan upah, siapa sih pekerja yang gak mau gajinya naik gitu kan? Cuma memang dalam kondisi saat ini ekonomi kita kan juga masih recovery nih Fajar, belum benar-benar pulih gitu ya. Mungkin memang agak memberatkan si pengusaha atau si pelaku usaha tersebut. Tapi kita berdoa semoga ke depannya bisa ketemulah jalan keluarnya, win-win solutionnya ya antara si buruh dengan si pengusaha Fajar. Tapi memang di kondisi serba sulit bagi para pengusaha ataupun pelaku usaha, sebetulnya memang sudah harus disiapkan mangi dari tahun ke tahun. Bagaimana kemudian proyeksi dari kenaikan upah minimum begitu ya di suatu provinsi ataupun di kota ataupun kabupaten. Dan sehingga memang perkiraannya sudah harus dilakukan, baik mengenai inflasi, kemudian bagaimana pemenuhan kebutuhan pokok di daerah tersebut. Karena ada formulasi yang terus dipakai begitu dari tahun ke tahun meskipun buruh memang minta naik gaji, minta naik upah setiap tahun. Tapi pengusaha seharusnya tidak kaget dengan hal itu karena memang itu sudah menjadi suatu kelaziman dari waktu ke tahun tentunya diharapkan akan ada kenaikan upah. Nah meskipun ya benar yang tadi mengikatakan win-win solusinya di mana, titiknya di mana agar kemudian bisa disepakati. Oke, tapi tentunya kalau Fajar sendiri mau nggak gajinya naik? Mau dong? Mau, mau. Karena nanti jika memang ada wacana kenaikannya mungkin kita juga dapat dampak positif ya. Amin. Kamu mau beli apa gajinya naik Fajar? Banyak lah pokoknya. Oh banyak ya, oke. Semoga ya Fajar ya. Baik. Oke, pemerintah jadi kemana-mana. Power Breakfast segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!